Selamat siang, saya Adolf Sian dari BRKI Barikpapan ingin menjelaskan sistem EV pada kenaraan ini. Ya, jadi prinsip kerja dari sistem EV ini yang menggunakan tekanan yang dibuat lebih tinggi sehingga menyebabkan bahan bakar mengabut secara sempurna. Yang meningkatkan tekanan ini adalah tugas dari pompa bensin elektrik dengan menggunakan motor listrik sehingga membuat tekanan bensin bisa dikontrol dan stabil. Padahal mekanisme EV adalah kunci kontak dalam posisi on, maka pompa bensin menyala sehingga saat kunci kontak bar on tekanan bensin sudah meningkat. Namun lubang indikator masih tertutup, serapat sehingga tidak ada semburan bensin masuk ke dalam ke dalam intake manifold ini. Sehingga karena injektornya tertutup, tidak ada bahan bakar yang masuk ke intake manifold. Ketika kunci kontak diputar ke posisi start, injektor akan membuka dengan interval tertentu. Karena injektor terbuka kecil ditambah tekanan bahan bakar yang besar, maka efek ini akan mengabutkan bahan bakar ke dalam intake manifold. dan bensin yang terkabut tersebut akan masuk bersama aliran udara ke dalam ruang bahan bakar. Jadi ingin saya jelaskan mekanisme pengaturan volume. Jadi yang mengatur itu semua adalah sensor, ada beberapa sensor disini kemudian ecu dan ekuator. Sensor bungsi mendeteksi semua indikator yang dijadikan acuan seperti temperatur udara intake temperatur mesin. Ada beberapa sensor disini, yang pertama ialah air flow meter, air flow meter ini air flow meter yang berfungsi meneteksi 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 udara ke intake. Jadi mengatur mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam intake manifold. yang kedua adalah yang kedua adalah TPS TPS ini atau turtle position sensor mengatur sudut pembukaan katuk jadi dia mengatur sudut pembukaan katuk pada injektor kemudian disini ada posisi damper yaitu di bagian belakang posisi damper ini adalah mempertahankan tekanan sesuai dengan tekanan di intake manifold dan pressure regulator kemudian disini ada pressure regulator yang fungsinya mengatur tekanan bahan bakar ke injektor dan mengembalikan jika ada tekanan yang berlebih ke dalam tanki bahan bakar kemudian ini adalah turtle tarter kanister yang berfungsi menangkap kabut di ruang bahan bakar jadi demikian penjelasan bagi saya kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf terima kasih terima kasih